Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang juga bakal cawapres Koalisi Perubahan, Mohaimin Iskandar bertekad bisa mengungguli Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kandang Banteng, Jawa Tengah. Ini diungkapkan Gus Mohaimin setelah bersafari ke sejumlah pesantren di Jawa Tengah. Untuk mengungguli PDI Perjuangan di Jawa Tengah di Pemilu 2024, Mohaimin memberikan instruksi kepada seluruh kadernya menjalankan kampanye, ide, dan gagasan yang pro rakyat. Kader PKB di Jawa Tengah diminta turun langsung mendatangi rumah-rumah warga. Dalam safarinya ke Jawa Tengah ini, Mohaimin sekaligus memohon doa restu kepada para kiai agar dirinya bersama bakal capres Anies Baswedan bisa memenangi Pilpres 2024. Pulau Nyewun, Pancen dengan Sedoyo, memerintahkan Sedoyo Anak Buah bergerak masif dua bulan ke depan ini, dua bulan ke depan ini. Insya Allah targetnya gak usah burduur, PKB ngalah no BDIP no Jawa Tengah. Percaya diri apa enggak? Ya. Kodomangan segoni kok di. Apa bedanya? Masuk kalah terus. Insya Allah 2024 TKB mengalahkan BDIP juangan di Jawa Tengah. Amin.